properti dari Marvel Studios yang kembali digunakan untuk merepresentasikan dan merayakan kultur Miss Marvel mengikuti kisah seorang penggemar berat Carol Danvers yang bernama Kamala Khan Kamala yang sangat mengagumi Carol Danvers karena keajaiban dan kehebatan Carol Danvers dalam beraksi ini ternyata juga memiliki keajaiban dan kehebatannya sendiri hidup Kamala berubah drastis setelah dia mengetahui bahwa dia bukan manusia biasa dan dia harus dihadapkan dengan masalah baru yang datang dengan kekuatan barunya ini Visualisasi Unik Dua episode pembuka series Miss Marvel menyajikan visualisasi yang unik dan lucu yang juga merepresentasikan kreativitas serta keceriaan remaja Mulai dari visualisasi chatting sampai visualisasi cerita yang disajikan dengan lukisan dinding yang bergerak Visualisasi komik seperti ini mengingatkan saya kepada film Scott Pilgrim vs The World Selain itu, dua episode pembuka Miss Marvel ini juga dikemas dengan penataan gambar dan pergerakan kamera yang asik dan terasa segar Sayang sekali pengemasan visual ini nggak berlanjut secara konstan ke episode-episode selanjutnya Ini membuat gambar episode setelahnya menjadi kalah menarik dengan dua episode pembukanya Pengenalan budaya yang baik Di Marvel Cinematic Universe ada sejumlah properti yang selain digunakan untuk hiburan dan ekspresi seni Digunakan juga untuk menampilkan dan merepresentasikan budaya-budaya dunia Seperti budaya Afrika di film Black Panther dan budaya Cina di film Shang-Chi Serta sedikit budaya Mesir di seris Moon Knight Seris Miss Marvel juga sukses mengemas dan mengintegrasikan kisah Partition of India sebagai salah satu pendorong plot di seris ini Cara seris ini untuk menumbuhkan kesadaran dan kepahaman dunia tentang tragedi tersebut sangat bagus Sesuai umur karakter utama Seris Miss Marvel ini mayoritas karakter utamanya adalah para remaja Pengemasan ceritanya juga disesuaikan dan terkesan seperti sebuah drama remaja ketimbang seri superhero Hah oke aja jadi keingat film Booksmart Walaupun begitu ini tetap lah sebuah seri superhero yang berlatar di dunia superhero dengan elemen superhero Serisnya saya rasa kurang bisa menyeimbangkan drama remaja tersebut dengan elemen superhero Belum lagi serisnya juga harus bergelut dengan representasi budaya Jadi banyak yang harus ditampilkan dan dieksekusi dengan tidak maksimal Ya itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai seris Miss Marvel ini Sebuah seris yang sebenarnya saya nikmati apalagi dua episode pembukanya Cek juga channel saya untuk ulasan-ulasan film serta pembahasan komik Marvel Terima kasih